Perampok Bang yang satu ini, terkenal pemberani dan sangat kejam dalam setiap aksi perampokan yang dilakukannya. Akan tetapi ternyata, dia memiliki satu sifat penakut. Yaitu, ternyata dia takut dengan istrinya. Joss Kelly Barnes, atau lebih dikenal dengan nama Machine Gun Kelly, lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1895 di Memphis. Dia berasal dari keluarga yang berada, namun ketika perekonomian keluarganya mulai anjlok, dia berhenti dari sekolahnya dan memutuskan menikah muda dengan seorang wanita yang dicintainya, bernama Jenewa Ramsey. Pasangan ini lalu dikaruniai dua orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai orang tua muda, Kelly bekerja sebagai sopir taksi di Memphis. Penghasilan Kelly sebagai seorang sopir taksi terbilang sangat kecil, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun Kelly sudah bekerja berjam-jam setiap harinya. Maka akhirnya, Kelly pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, dan berusaha mencari pekerjaan yang lain, akan tetapi langkah ini justru makin menambah parah kondisi perekonomiannya, karena dia jadi enggak punya penghasilan sama sekali. Istrinya pun, lama-kelamaan tidak tahan dengan situasi ini, dan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka, sampai akhirnya mereka pun berpisah. Merasa frustasi dengan kondisi hidupnya, maka Kelly pun memutuskan untuk memasuki dunia gangster, dan memulai usaha baru, sebagai seorang penipu. Aksi kejahatan pertamanya dia lakukan pada tahun 1927, yaitu sebuah penipuan kecil terhadap rekan bisnisnya. Tapi walaupun ini hanya sebuah penipuan kecil, akan tetapi mampu membuat Kelly masuk ke dalam penjara, karena dilaporkan oleh korban penipuannya. Namun ternyata penjara inilah, yang dikemudian hari membentuk Kelly menjadi seorang penjahat besar. Setelah beberapa bulan mendekam di dalam penjara, Kelly bertemu dengan kawanan perampok bank, salah satunya adalah Katrin Tong, yaitu seorang wanita, yang saat itu juga langsung memikat hatinya. Dan setelah bebas dari penjara, Kelly menikahi Katrin pada tahun 1930. Setelah menikah, istri Kelly diakini oleh banyak pihak telah mempengaruhi Kelly untuk menjadi penjahat yang lebih brutal lagi, agar bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah. Dan istrinya juga lah yang telah membelikan Kelly pistol pertamanya, sebagai modal untuk melakukan kejahatan. Pada suatu hari, Kelly dan istrinya menemui kepala komplotan perampok bankia tim Holden, dan membentuk sebuah tim perampok yang sangat profesional. Akhirnya, mereka pun mulai rutin melakukan perampokan bersama-sama. Saat melakukan perampokan, Kelly dan istrinya tak pernah ragu untuk membunuh para sanderanya dengan senapan mesin. Bahkan polisi pun mengakui kehebatan Kelly dalam menggunakan senjata api tersebut. Katrin, atau istri Kelly, ternyata haus akan popularitas, dia pengen populer dan dihargai banyak orang, akan tetapi dengan cara yang sangat konyol, yaitu dia sering memberikan selongsong peluru bekas menembak korbannya, kepada orang-orang, khususnya kepada para penjahat yang mengidolakannya. Semua ini dia lakukan dengan tujuan semakin mempertegas dan menunjukkan sisi ganas pasangan suami-istri ini. Salah satu kejahatan paling terkenal yang mereka lakukan, adalah saat menculik seorang bos besar, yaitu seorang pengusaha minyak yang bernama Charles F. Urshel di Oklahoma. Pada tanggal 22 Juli 1933, Kelly dan istrinya memasuki rumah Urshel, dan menangkap sang tuan rumah, kemudian menyanderannya, dengan harapan mereka akan mendapatkan uang tebusan. Kelly meminta uang tebusan senilai 200 ribu dolar Amerika. Jumlah yang terbilang sangat fantastis pada masa itu. Kelly sebenarnya berusaha merencanakan penculikan yang serumit mungkin dan serapi mungkin. Bahkan saat uang tebusan dikirimkan, Kelly telah mengambilnya, nyaris tanpa jejak sama sekali, tapi ternyata polisi lebih cerdas. Didukung oleh kemampuan Urshel sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki insting yang kuat, pengusaha ini walaupun pada saat diculik matanya telah ditutup, dan dia juga tidak dapat melihat wajah perampoknya, namun instingnya meyakini bahwa yang telah menculiknya adalah Kelly, dan dia juga yakin bahwa lokasi dia disikap adalah di sekitar Paradise, Texas. Polisi juga mencatat semua nomor seri uang yang diberikan sebagai tebusan, agar saat uang itu digunakan, polisi bisa mendapat keterangan siapa penggunanya, serta dapat melacak keberadaannya. Terima kasih telah menonton dari Alcatraz, untuk menghabiskan waktu mereka di sana. Itulah akhir perjalanan kejahatan Kelly, yang dikenal menjadi seorang penjahat besar dan brutal, yang disebabkan karena dia salah memilih pasangan hidup. Istrinya telah berhasil mengubahnya menjadi sosok monster tanpa perasaan. Kelly dikenal dengan sebutan, Machine Gun Kelly, nama ini didapatkan dari senjata favorit Kelly, yang sering dia gunakan dalam setiap aksinya, yaitu senapan Thompson Submachine Gun. Pesan penting, belajar dari pengalaman Kelly, yang berubah menjadi penjahat kelas kakap karena pengaruh istrinya, maka alangkah baiknya, dalam memilih pasangan, kita tidak hanya melihat dari sisi fisik, ataupun ekonominya saja, akan tetapi lihat juga, bagaimana etitude dan hatinya, agar dapat menjadi pasangan yang saling support dalam hal positif, bukan dalam bidang kriminal seperti Kelly dan istrinya. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah hidup Kelly ini? Silahkan, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan, dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi, di video ikin production selanjutnya.